hai 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 guys selamat datang di channel saya seperti yang kalau saya kalian ingin ikutin saya pasti kalian tahu deh yang saya setelah saya bilang masih ada tujuh liontin yang kurang beli kalungnya nah berhubung harga emas sudah turun kemah tadi saya pergi ke pasar baru beli sebelumnya saya sudah survei-survei di Frank & Co di Miss Mondial di Mondial ya harganya lumayan pricey padahal harga emas sudah turun lumayan drastis sekitar di 88 udah turun dari 900 intinya dan otomatis ya harga emasnya turun doang tapi karena seperti yang kalian tahu Frank & Co Mondial Miss Miss Mondial itu bisnisnya fokusnya keberdian andaikan dia ada emas juga ya itu cuman buat pelengkap doang jadi ya wajar sih kalau misalnya harganya mahal dan dan mereka juga kan kelasnya premium kan dimulai mahal pas Senayan PI TA dan itu juga ya ongkosewanya juga mahal kali jadi wajar sih kalau misalnya harganya lebih mahal dari para pasar baru ya sebenarnya sih kalian kalau pasar baru kalau kalian mau lebih murah lagi di pasar baru bisa sih kalian ke daerah Senen atau ke daerah kota toko-toko emasnya di situ dia jualnya tuh hanya kadar 70 sih karena saya udah nanya sama temen saya dia nggak main di kadar 75 dia mainnya di kadar 70 nah saya tadi eh pas survei-survei area saya nemu nih kalung bagus di pasar di pasar baru kita lihat yuk cekidot ini kalau emas ini ya kalau emas 70% loh saya berjarang itu beli emas yang 70% tapi yang ini tuh bener-bener bagus banget eh bukan-bukan yang ini sorry yang ini yang ini nih emasnya kincong banget makanya saya kaget juga apa ya dia bilang emasnya 75 eh 70 sorry 75 sih tuh kincong banget kan udah gitu 5 gram lagi soalnya padat gitu loh berat tuh kincong banget ini HWT punya HWT kalian kalau mau tahu emas 70 atau 75 di sini ya di sini nih dia ada ukirannya HWT terus kadar emasnya 70 nih di sini ya kalian kalau mau ngecek lu pakai handphone aja lu zoomin gitu loh kelihatan gitu emas 70 gitu di ukir soalnya dari di sini gitu di ukir dari sini nah ini cocoknya nih pakai yang ini nih gue pas ngelihat ini langsung wah bagus banget nih apa udah kebayang gitu cocoknya meliantin yang mana dan terus saya kasih si incinya suruh pakai dan ternyata kalungnya lumayan panjang dan bagus deh kalau pakai di kunci ini kunci ini kan kayak model Tiffany gitu kalau misalnya pakai makalung ini kelihatan mewah gitu loh padahal ini emas 70 dan harganya sekitar 660-an dan ya saya pikir ya udahlah gitu lagian juga kalau ini nemuin nemuin kalung yang cocok gitu hoki-hokian sih jadi setelah saya menawar pakai urat dan juga nggak tega juga gitu nawarnya ya udahlah setelah saya pikir ya udahlah udah murah ini beli 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 aja beli deh 5 graman 5 graman ini totalnya jadi 3 juta sekian sekian tuh kalung emas berarti sekian ya pokoknya ditotalin bagi aja sendiri gitu nah belinya di toko emas diguna nah ini toko emas diguna ini yang saya pernah beli cincin itu tapi bukan toko yang sama ya dia beda dia di sebelahnya gitu karena yang sebelahnya tuh saudaranya dia jual jual emas kalau sebelahnya lagi dia lebih jual ke berlian gitu ya untung aja saya beli saya keliling-keliling ke toko emas yang lain nggak nemu loh kalung kayak begini meskipun nikah dan emasnya 70 dan ini kalungnya lumayan panjang bagus sih kalau saya kan sudah itu aja miss model aja kalungnya nggak sekinclong ini loh bagus ini dan lagian gue juga bosen gitu model itu itu aja kayaknya aduh kenapa gak dia nggak bikin model kalung lain lagi sih gitu selain ini udah gitu pendek-pendeknya itu udah nggak tahan udah gitu mahal sih tepatnya nah terus yang kedua saya beli yang ini mana nih oh yang ini nih loh yang ini kalau ini UBS kadar 75% ada 75% beratnya sekitar 3 gram total damage nya sekian nah waduh kalau mana nggak dikasih tapi saya lihat juga ini panjang dan bagus banget gitu dan ini cocoknya pakai yang ini nih yang inisial bagus banget padahal ya saya nggak sengaja loh ini bukan toko yang biasa langganan saya beli saya tuh ya orangnya tuh suka iseng karena di pasar baru tuh banyak sekali toko-toko emas saya nggak selalu patokan sama toko langganan saya gitu karena saya tahu tiap toko tuh barangnya beda-beda dan saya tuh seneng gitu kalau eksplor ke pasar baru gitu loh karena saking banyaknya toko jadi ya model yang saya mau pasti ada gitu loh beda kalau misalnya lu berkunjung toko di mall ya lu cuma stuck pilihannya begitu-begitu doang gitu nggak ada pilihan lain dan ini saya lihat ya ini malah buatannya lebih bagus kalau bilang daripada toko yang di PS dan saya nggak sebut nama ya harganya mahal lagi waktu itu saya survei harganya ya kurang lebih hampir 900 deh saya pikir saya mau lihat dulu deh di pasar baru ada atau nggak gitu kalau misalnya nggak ada panjangnya kayak gitu terpaksa baru saya beli tapi kalau misalnya untungnya saya ke pasar baru dulu saya ini lebih bagus malah daripada yang di toko di mall gitu jadi ya beruntung lah gitu nah total damage-nya segini ini pokoknya jatoh-jatohnya per gram sekitar 730 deh toko emasnya yang ini ya kalian lihat-lihat lah nggak masih ke toko itu juga gitu apa banyak toko emasnya modelnya banyak banget saking banyaknya saya jadi pusing gitu makanya saya nggak tahu kenapa hoki gitu toko pertama dapet toko yang lain kedua juga dapet nah yang ini yang terakhir apa kalau ini emas putih emas putih ini saya beli di Atta Gading sih dan belinya ini udah lumayan lama 3 minggu yang lalu dan emasnya masih mahal coy masih 800an jadi nggak usah dibahas deh maksudnya suratnya entah kemana ini juga beratnya 3 graman saya juga ngelihat ini juga karena pas pilih-pilih model ini kalungnya sih agak pendek ya tapi cocok gitu loh kalau dipakai sama ini gitu terus kan saya suruh mbaknya juga pakai gitu saya pengen tahu pokoknya saya kalau misalnya beli tuh selalu suruh orang pakai saya mau tahu lihat apa bagus nggak dipakai dia kalau dipakai dia bagus pasti dipakai saya juga bagus gitu jadi saya nggak perlu saya mencoba karena saya males gitu kalau misalnya buka-buka copot gitu di leher saya saya nggak demen saya demennya tuh ngeliatnya tuh jatohnya di orang lain nih kok susah amat sih masuknya ih sorry ya ini agak-agak susah jadi mendingan gue agak-agak naikkan dulu deh soalnya ini lubangnya kecil dan ah tuh si tuh ini kinclong jarang-jarang ada kalung kayak gini apa maksudnya emas putih tapi kinclong gitu loh tadinya deh suruh saya pilih yang kalung yang lain tapi saya nggak mau saya ngeliat ini kalau pakai lebih bling-bling because I love bling-bling jadi nggak perlu pakai perlian untuk mendapatkan bling-bling kan nah ini udah cukup bling-bling gitu kalungnya dan cocok gitu dipakai buat leontin ini gitu nah berhubung sudah beli 3 kalung budgetnya habis gitu untuk bulan ini hahaha jadi beli 3 dulu ye apa jadi mesti kurang berapa nih kurang kurang 4 lah ini kan 1,2,3 mesti kurang yang ini nih yang leontin dari Felis ini saya beli di Pasar Baru ini saya beli di Pasar Baru yang ini copotan dari gelang kaki nanti beli beli lagi deh tapi nanti ya bulan depan untuk bulan ini budgetnya sudah habis maklum harga emas mehon bok jadi ya sekarang belinya kalung-kalung dulu kalau leontin ntar dulu deh ternyata koleksi leontin saya banyak jadi pake lah apa yang sudah ada dan kalau misalnya udah selesai koleksi kalungnya misalnya udah lengkap kalau misalnya liat-liat lagi ada pendant yang bagus baru mikir-mikir buat beli tapi untuk sementara ya puas lah dengan apa yang ada gitu ternyata koleksi saya tuh bagus-bagus juga ya jadi jangan lapar mata dulu deh ya lumayan lah kalau liat-liat kalung gitu tuh cantik gitu loh gue seneng gitu kalau misalnya pake kalung gak usah mikir-mikir lagi tinggal pilih cus ini tinggal pake deh gak usah buka copot nah makanya nanti pas ini kurang empat saya harus pilih juga yang mana yang yang bagus gitu buat buat mereka nih mereka berempat ya udah deh sampai disini dulu ya ikuti terus petualangan saya kenapa saya gak posting pas saya beli karena saya ngambilnya jelek gitu gambarnya ngeblur jadi ya sudah lah jadi saya posting yang yang baru-baru ini apa yang baru-baru ini saya beli aja kalungnya gitu loh posting di rumah bukan posting di toko yang saya beli pas saya nawar-nawar yang ini juga saya lupa loh kenapa saya gak videoin ya lupa udah beli deh bayar baru nginget ya yaudahlah forget about it gitu yaudah deh sekian dulu videonya bila kalian terhibur dengan videonya silahkan like di subscribe bye